Intro Pemirsa salah satu spesialis jamret handphone yang meresahkan warga kota Kupang selama ini dibekuk aparat Polres Kupang Kota setelah adanya laporan dari korban-korban. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya dilumpuhkan. Aparat kepolisian Polres Kupang Kota berhasil menangkap seorang pelaku jamret yang sudah meresahkan. Pelaku yang dikenal dengan nama Yosef Bouk ini merupakan spesialis penjamretan handphone di atas motor ketika para calon korbannya lengah. Aksi becat pelaku terungkap setelah korban atas nama Mas Niyati alias Masni melaporkan kasus yang dialaminya kepada polisi. Aparat kepolisian yang bergerak cepat berhasil melacak dan mengamankan sang penada dan melakukan pengejaran terhadap pelaku namun pelaku yang berusaha kabur langsung dilumpuhkan. Kelurahan Oisapa Ada pun barang bukti yang telah kita amankan Satu unit sepeda motor, tiga buah handphone Tiga buah handphone hasil dari penjamretan Memang tersangka juga memang bekerja dia sebagai sopir Sopir alat berat ya Tronton Tapi di satu sisi karena ada kebutuhan lain-lain sehingga Tersangka memelaksanakan aksi-aksinya Di beberapa TKP di kota Kupang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup yang bersambutan Kini pihak kepolisian telah menahan dua orang yakni penada dan tersangka Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan hukuman lima tahun penjara Dari Kupang, Eman Suni, tim AINews melaporkan